Halo guys, selanjutnya aku ada di Samsung Store Center dan kali ini bersama temenku, nantriin temenku yang mau beli Samsung S23 Ultra Nah gimana sih beli hape Samsung di store-nya yang resmi ya, di kawasan saya Jomis Ini resmi ya Aku lagi syuting ya Kenapa anda memilih Samsung? Samsung? Karena Samsung buat yang Dorea Kita sedang di Dorea Haki lagi disang Haki pengen guys Ya resmi itu juga kalian bisa beli Apa namanya yang hape-nya aja Atau beli yang lain pun Yang ada input sama bagat internetnya Dan aku tadi udah tanya sama petugasnya itu Kalo beli mesinnya aja itu Rp 1.720.000 Sedangkan kalo beli yang lain pun Itu kontrak 2 tahun Selama 6 bulan itu Kalian bisa berlanggan internetan Rp 90.000 Jadi nanti setelah 7 bulan baru Rp 55.000 Sebenernya kita unboxing juga hape-nya Sebenernya kita Sebenernya kita Nomor berlangganan Beranggan di sepanjang Jemotan Peranggan di sepanjang Sangat Peranggan di sepanjang tapinya udah dipegang gimana rasanya guys warnanya green ya guys ya ini dilihat ya sini asli loh jadi dari service dari service dari Samsung resmi ya jadi nggak dikupang nggak di apa itu protokol lainnya ya dan harganya tuh yang ikutin harga resminya jadi nggak ada diskon kayak gitu ya oke cuman dapat tas guys nggak dapat tadi ya guys ya guys ini HPnya tuh masih di saddle ya di saddle karena kita unboxing ya dan ini tuh produk dari korea ini asli koreahan book ya jadi bukan produk cinta produk dari Korea sih ini bukan produk dari Cina ya guys ini kali ini aku akan meng-unboxing HP S23 Ultra Samsung yang sudah dibeli oleh temanku jadi kayak di ini guys unitnya jadi seperti ini HPnya karena milih yang green ya green S23 Ultra nah kayak di ini itu di dalam boxnya ada trouble data aja ya dan dikasih bonus casing casing warna biru ini ini casingnya lumayan bagus ya kalau beli ya setelah 15ribuan kayaknya ya ya setelah itu kan 15an lalu ada charging asli Samsung ini aku tadi udah lihat nih produk korea juga kok chargingnya ini terus tracing lagi warna transparan ya kayak gini kalau ini sih murah ya ini paling ya seribu dua ribuan nah dua ribuan ya nah ini HPnya nah kayak gini guys hasilnya ini kamera depan ini video kayak gini ya ini tadi UHD 60 ya kalau kamera depannya paling maksimal UHD 60 ya kalau kamera belakang itu bisa sampai 8G ya UHD 60 ini mungkin setara 4G paling ya ini kalau kamera belakang ini ada pennya ya di S23 Ultra dipencet terus ditarik coba buat nulis mas ini langsung di nulis seberapa sensitifnya nulis jenengnya jeneng shut up nMAtohi número 3 Sodom yang anggulis yeng yesssss